Aura terus memutar reel spinningnya hingga membuat ikan akhirnya menyerah juga. Ya, seekor giant trehwi atau disini menyebutnya dengan ikan mamong berhasil ditaklukan. Meskipun terkenal sebagai penghuni karang di perairan dangkal, GP sejatinya bisa menyelami lautan hingga kedalaman 80 hingga 100 meter. Kekuatan tenaganya sebagai salah satu top predator karang sudah lama menjadi incaran para penggila sportfishing. Selain menjadi poin pembuka untuk tim Aura, Strike di pagi hari ini menjadi sambutan selamat datang bagi kami semua. Aura Halo Straybackmania, sekarang Aura masih berada di Belitung untuk melakukan battle fishing. Di sebelah Aura sudah ada Ken-Ken dari tim Crosser dan Aura akan menjadi tim Kelapa Sawit. Siapakah yang akan berhak membawa pulang tropi kemenangan Mancing Mania Strikeback? Ikutin terus keseruannya, Mancing Mania Strikeback! Mantap! Tim dengan strike ikan terbanyaklah yang akan membawa pulang tropi Mancing Mania Strikeback. Mari jadi saksi keseruannya dalam battle fishing Mancing Mania Strikeback. Mantap! Tiba di spot Pulau Sumedang membalong belitung, semua peserta langsung lempar poper andalannya ke arah arus air. Suara splash di permukaan air akan membangunkan sang predator. Ken-Ken dari tim Motocross berhasil mendapat sambaran pertamanya. Strike! Dari Moncong Kapal, remaja yang baru berusia 14 tahun ini terus berjuang mempertahankan perlawanan ikan. Dalam waktu singkat, seekor ikan target akhirnya tak luk di tangan Ken-Ken. Mantap! Ikan ini merupakan spesies terbesar dari keluarga Travely karena bisa mencapai bobot seberat 80 kg dengan panjang mencapai hampir 2 meter. Mancing Mania Strikeback! Mantap! Keberhasilan Ken-Ken memenangkan perlawanan GT dan merilisnya kembali menjadikan poin kedua tim jadi berimbang. Mantap! Ikan Giant Travely umur maja dikenal sebagai ikan sosial yang kerap bergrombol dalam berburu mangsa. Berputar mengelilingi spot karang dangkal memungkinkan adanya sambaran kembali dari spesies terbesar dari keluarga Travely ini. Menggunakan umpan Mino dan menerapkan teknik-teknik Light Popping, Aura terus mencoba peruntungannya. Dan Strike! Strike! Wow! Berdiri di atap kapal, Lady Angler kita satu ini tidak goyah meladeni perlawanan ikan. Akhirnya, seekor mamong atau kue grong berhasil dipaksa mendekat dan landed di atas kapal. Mantap! Populasi Giant Travely memang terbilang banyak. Namun masa perkembangan ikan satu ini untuk menjadi dewasa membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, ini Strike Mania, Aura Strike, Baby GT. Sekarang saatnya dirilis. Semoga nanti besar, nyamber lagi, popping aura. Oke, yuk! Mancing Mania Strike Back, mantap! Ya, bijak merilis kembali Baby GT hasil pancingan, tim Kelapa Sawit berhasil mendapat tambahan satu poin. Mantap! Masih berada di sekitaran spot Pulau Sumedang, semangat battle para peserta pun kian memanas untuk mengumpulkan Strike Ikan. Masih yakin dengan umpan minownya, Aura terus memanfaatkan Golden Time yang menjadi waktu ikan sedang ganas-ganasnya mencari makan. Benar saja, cook up langsung terasa. Tanda umpan mendapat sambaran. Ternyata bukan ikan target yang berhasil takluk di tangan Aura kali ini, Strike Back Mania. Ikan tompel ini masih menjadi keluarga ikan kakap atau snapper. Ciri yang paling khas dan langsung dapat dikenali, terlihat adanya totol hitam di bawah sirip dorsal atasnya. Mancing Mania Strike Back, mantap! Strike Back Mania Perebutan Strike Ikan untuk mengumpulkan poin di perairan Belitung masih berlanjut. Kapal peserta bergerak menuju spot fishing di sisi timur Pulau Belitung. Spot perairan dengan karakter karang dangkal tetap menjadi prioritas para angler. Berkali-kali lemparan popor ternyata belum berhasil membangunkan agresivitas ikan predator penghuni karang tersebut. Nah, Strike Back Mania. Jadi tim motocross lagi coba popping. Kita coba jigging aja karena kan mereka juga belum pada ada di sambar tuh. Jadi kita simpan ketangga dulu ya Om. Iya, nanti kita bales. Iya, kita jigging aja dulu. Cari laut. Ayo. Let's go. Pemancing dekat teknik popping memang sangat menguras tenaga nih Strike Back Mania. Strategi aura bersama Bang Novero untuk menyimpan tenaga sambil melakukan light jigging di kedalaman air 40 meter memang sangat menguntungkan. Benar saja, baru beberapa kali memompapir antinya, joran aura langsung melengkung. Bye. Yuhi. Wuh. Yes. Karang sambaran kali ini langsung direspon cepat oleh aura. Supaya ikan tidak punya ruang untuk kembali ke sarangnya. Wow, bayangan ikan berwarna kemerahan seketika langsung terlihat muncul ke permukaan. Seekor ikan kerapu sunuk atau kerapu merah berhasil menyerah dan mendarat di tangan aura. Mantap. Ikan berbintik kebiruan di sekujur tubuhnya ini memang suka mendiami perairan berkarang. Terkenal dengan harganya yang fantastis karena merupakan salah satu ikan konsumsi favorit. Mancing mania Strike Back, mantap. Hasil Strike Aura menggunakan teknik jigging ternyata menarik perhatian Ken-Ken dari tim motocross. Ayunan joran dan menggulung rail spinning secara konstan membuat umpan bermain-main di dalam air layaknya umpan ikan hidup. Dan Strike! 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 Wow, seekor ikan kerapu sunuk berukuran table size. Mantap! Terlihat gelembung udara keluar dari mulutnya. Tanda ikan mengalami dekompresi karena perbedaan tekanan air. Akhirnya, Ken-Ken berhasil menambah pundi-pundi poin tim motocross. Mantap! Mancing mania Strike Back, mantap! Asik melempar umpan dan menikmati adu tarik dengan ikan membuat waktu berlalu terasa cepat Strike Back mania. Alarm-alarm dari perut yang sudah mulai keroncongan membuat para peserta sepakat untuk berlabuh sejenak dan menyiapkan santapan makan siang. Nah, Strike Back mania. Jadi sekarang saatnya makan siang nih. Jadi kita mau masak. Aura sekarang udah bareng Ken-Ken nih. Kita mau masak apa sih, Ken? Ikan bakar sambal nanas. Walau masih dalam suasana battle, sepertinya untuk perusahaan perut, seluruh peserta wajib kompak nih. Selagi aura mengupas nanas, Ken-Ken bertugas menghaluskan cabai merah yang dicampur dengan belacan alias terasi udang khas belitung. Ikan yang sudah dibersihkan lanjut dibakar di atas bara api sampai benar-benar matang. Sambil menunggu ikan bakarnya matang, hasil ulekan cabai dan belacan tinggal dicampur dengan potongan nanas segarnya. Hmm, rasa belacan yang gurih dipadukan dengan rasa manis dan segarnya nanas. Sudah bisa dipastikan dapat menciptakan rasa yang tiada duanya nih Strike Back mania. Daging ikan bakar yang manis dan gurih ditambah dengan concolan sambal nanas yang khas. Memang bikin semua peserta yang menyantapnya tidak ingin berhenti menggunyah tuh. Strike Back mania, walaupun kita lagi battle nih sekarang, tapi kalau urusan perut kita harus sama-sama nih ya om. Iya dong. Jadi ini karena hasil tangkapan kita tadi, ikannya masih fresh banget, segar, manis. Ditambah lagi sambal nanasnya, aduh mantap banget ini. Kena angin sepoi-sepoi, aduh makin nikmat. Ayo om lanjut lagi. Ayo Ken. Sambil semua peserta menghabiskan santapan ikan bakar sambal nanas, ada baiknya kita berkenalan dulu nih dengan para peserta battle fishing kali ini. Dari tim motocross, ada Ken-Ken, yang di usianya baru menginjak masa remaja, sudah dikenal akan kepiawayannya menunggangi kuda besi yang bisa melibas segala medan. Hal ini jelas tidak lain dan tidak bukan mendapat dukungan dari sang ayah, yaitu Bang Andri. Bercita-cita kuat menjadi atlet motocross, membuat Ken-Ken memiliki mental dan fisik yang kuat. Selain hobi naik motocross, ternyata kelihayaan Ken-Ken memancing juga sudah terpukuk sedari usia belia. Dari tim kelapa sawit, ada aura bersama Bang Novero yang ternyata juga pamannya. Bekerja mengurus perkebunan sawit, dalam kesehariannya Bang Novero terkadang ikut turun langsung mengumpulkan kelapa sawit yang siap panen. Di sela-sela kegiatan memancingnya, aura pun menyempatkan ikut membantu sang paman memenganen kelapa sawit. Kelapa sawit menjadi salah satu tumpuan perekonomian masyarakat belitung dari sektor perkebunan. Upload di sela dengan perkebunan yang tidak terpuk Heritage Dalam language nyatakan Ken-Ken gapulah memotor di sini? Yep baru pulang be людей. Sekalian anti advancing melakukan jalan-jalan. gimana masih sering mancing gak udah lama nih gak mancing aku sudah jarang ya mancing gimana kalau battle fishing sama aku ayo ayo kapan nih kapan nih nanti lah ayo yuk ya oke oke masih memainkan teknik light jigging kali ini tangan lady angler asal belitung yang berbau amis senyuman menyaringai tidak bisa ditutupi oleh aura ikan terus melawan dan sepertinya bukan ikan kaleng-kaleng nih strike back mania lengkungan coran yang menukik tajam jelas membuat semua peserta penasaran ikan apa gerangan yang menyambar umpan aura bayangan ikan akhirnya mulai terlihat berwarna keabu-abuan dengan sirip punggung yang khas menjulang ke atas wah ternyata seekor hiulah yang menyambar umpan aura strike back mania semua jenis hiu telah dilindungi oleh undang-undang secara nasional maupun internasional maka dari itu wajib bagi para angler untuk merilisnya kembali strike hiu kali ini tentu bukan jadi kesengajaan karena kita memang tidak pernah tahu ikan apa yang akan menyambar umpan di kedalaman air maaf ya aura karena bukan termasuk ikan target jadi tidak ada poin untuk tim kelapa sawit dadah wuh mantap lanjut lagi sepertinya tangan ken ken sudah gatal nih untuk kembali melempar popper andalannya strike back mania usahanya mengayun-ngayunkan joran untuk menciptakan percikan air agar bisa membangunkan penghuni karang akhirnya membuahkan hasil strike wuh oh strike out mantap perlawanan ikan langsung membuat ken ken memasang posisi bertahan menghadapi kekuatan tarikan dari ikan petarung setelah kuat kuatan adu tarik akhirnya seekor giant travelly berhasil takluk di tangan ken ken keberhasilan ken ken akhirnya terbayar manis dengan mendapatkan poin tambahan untuk tim motocross mantap kita rilis ditutup keberhasilan ken ken mendapatkan strike ikan dengan teknik popping membuat sang ayah pun ikut bersemangat sembari menarik umpan popper kembali mendekat ke kapal ternyata ada tarikan yang langsung terasa pada coran bang andri rupa-rupanya bukan ikan yang menyambar popper bang andri melainkan seekor penyu sisik yang tidak sengaja tersangkut popper di bagian sirip kakinya gugusan pulau belitung yang dikenal akan pulau berpasirnya memang menjadi tempat bagi penyu sisik untuk meletakkan telur-telurnya sama halnya dengan ikan hiu penyu penyu menjadi salah satu satwa air yang paling dilindungi oleh hukum dan perundang-undangan penyu yang tidak sengaja tersangkut mata kail ini pun langsung dilepaskan kembali mantap matahari perlahan sudah meradukkan sinarnya tanda hari sudah mau berganti malam ternyata di waktu inilah ikan-ikan petarung penghuni karang mulai memunculkan keagresifannya menyambar umpan popper Lengkungan joran Bang Andri menjadi saksi bahwa jenis ikan petarunglah yang menyambar umpannya kali ini mundur, mundur, mundur teriakan mengarahkan kapal juga disautkan untuk mengimbangi perlawanan sang ikan mundur ikan jelas tidak mau menyerah begitu saja beberapa kali Bang Andri harus menahan joran sambil menunggu waktu yang tepat menggulung reel spinningnya tahan, 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 tahan dengan tenaga yang tersisa akhirnya Bang Andri berhasil menyudahi perlawanan ikan wow, seekor mamong atau jiti berukuran besar berhasil landed di atas perahu mantap Bang Andri pancing mania strikeback mantap karena menjadi hasil strike ikan target dengan ukuran paling besar dalam battle fishing kali ini dan mau merilisnya kembali tim motocross berhak mendapatkan tambahan 2 poin langsung di strikeback mania oke, kita rius mancing mania strikeback mantap mantap masih di pulau belitung kali ini Aura berkesempatan mengajak strikeback mania untuk bertolak kembali menuju laut lepas dikelilingi oleh lautan, mayoritas masyarakat belitung masih menggantungkan hidup dari hasil laut ada banyak jenis penghuni laut yang bisa dimanfaatkan untuk menjadi pundi-pundi uang ya, strobek mania jadi kali ini Aura bersama Pak Jaryono mau cari kental atau biasanya dikubung ke pinting rajungan perlahan jaring mulai diturunkan ke laut sambil menjalankan mesin kapal jadi jaringnya ini sekitar 150 meter teknik menangkap ketam dengan jaring seperti ini biasa diterapkan di perairan dangkal yang dasarnya berpasir strikeback mania jadi jaringnya ini tinggal berapa lama Pak? satu malam oh, ditinggal satu malam pindah ke lokasi lain tempat dimana Pak Jaryono telah menaruh jaring selama semalam dari buritan kapal perlahan jaring mulai ditarik ke atas kapal dan inilah target tangkapan jaring kali ini ketam alias rajungan ketam alias rajungan memang biasa hidup di dasar laut berbeda dengan kepiting rajungan punya corak biru pada cangkang kaki serta capitnya nah, serba baik mania ini ketam hasil tangkapan kita tadi bakal kita rebus sampai matang yuk, maklong ketam segar ketam segar hasil tangkapan langsung direbus untuk diambil dagingnya cukup 30 menit saja ketam sudah benar-benar matang ditandai dengan perubahan warna cangkangnya menjadi oranye tanda daging ketam siap untuk diambil oh iya, selain diambil dagingnya ternyata bagian cangkang ketam juga bisa dimanfaatkan loh strike back mania ini dia cangkang-cangkang ketam yang sudah dipisahkan strike back mania ternyata nggak cuma gigi aja nih yang kita gosok tapi ketam juga nih, cangkang ketam ini sekarang lagi kita sikat biar bersih ya, untuk membuat ketam isi khas belitung memang diperlukan cangkang-cangkang ketam seperti ini cakang-cangkang ketam ini nantinya akan diisi dengan adonan dari daging ketam itu sendiri nah ini daging ketamnya sudah selesai di filet sekarang kita mau campurin bumbunya ya bu ayo bu daging ketam yang sudah dikupas selanjutnya tinggal diberi campuran bumbu rempah bersama bumbu penyedap potongan daun bawang dan juga telur adonan ini akan menghasilkan isian ketam dengan rasa yang kaya dan gurih setelah adonan tercampur rata selanjutnya masukkan ke cangkang ketam yang sudah disiapkan seperti ini supaya ukurannya seragam ketam isinya harus ditimbang dulu tahap terakhir goreng ketam isi supaya teksturnya renyah bila suhunya sudah tidak panas lagi ketam isi siap dikemas ke dalam plastik vakum dikemas dengan teknologi modern seperti ini jelas membuat kuliner ketam isi higienis dan aman dikonsumsi oleh siapa saja setelah melalui banyak sekali proses akhirnya tetap isinya jadi juga dan siap dipasarkan ini bisa tahan berapa lama sih bu? kalau di freezer 6 bulan 10 jam 2 hari kalau di frozen bisa tahan sampai 6 bulan kalau di seluruh ruang cuma bisa tahan 2 hari contohnya seperti ini jadi strikeback mania yang berkunjung ke belitung jangan lupa ya dengan oleh-oleh ketam isi ini mancing mania strikeback mantap strikeback mania battle fishing di perairan belitung telah usai tapi tidak ada salahnya kalau Aura mau menyajikan salah satu hidangan khas dari tanah kelahirannya nih nah strikeback mania jadi Aura udah bareng om Andri nih mau masak makanan khas belitung kita mau masak apa nih om? pindang pindang wih pake ikan apa aja nih kita ini ikannya ini kita pake kue rambe wih kue rambe selagi Bang Andri memotong ikan kue rambenya Aura mempersiapkan irisan bumbu pindang sama seperti bumbu pindang pada umumnya hanya saja tambahkan irisan kunyit dan jahe untuk menghilangkan aroma amis ikan supaya rasanya lebih mantap lagi tambahkan irisan tomat, cabe, dan batang serai bumbu pun sudah siap untuk ditumis hingga aroma harumnya tercium tambahkan air secukupnya dan tunggu sampai benar-benar mendidih wah kuah pindangnya sudah mendidih tinggal masukkan potongan daging ikan kue rambe dan masak sampai benar-benar matang tekstur daging ikan kue rambe yang padatan lembut memang cocok untuk dijadikan pindang seperti ini strike bake mania sebelum diangkat terakhir tambahkan irisan tomat dan cabai utuhnya pindang ikan kue rambe khas belitung siap untuk disantap pindang ikan kue rambe khas belitung akhirnya nih masakan khas belitung pindang ikannya sudah matang nih dan para tim udah kumpul sekarang tiga makan dan spesial lagi nih Aura disini ada sediain ketam isi biar makannya lebih enak nih om yuk makan aja dong semuanya langsung menyantap segarnya kuah pindang di tengah hari seperti ini jelas sangat menggugah selera makan strike bake mania disantap bersama-sama dengan semua peserta battle membuat rasa kebersamaan tetap terjaga walau pengumuman siapa yang berhak membawa pulang tropi mancing mania strike bake masih belum diumumkan rasanya ini memang khas banget strike bake mania kuahnya ini memang benar-benar berasa banget rempah-rempahnya terus kita juga tadi pakai serai dan jahe jadi rasanya amis dari ikannya itu hilang jadi enak banget ini segar tambah tomat wih mantep ayo om ken lanjut lagi Rasa segar dan nikmatnya pindang ikan kali ini juga ditemani ketam isi khas belitu setelah menikmati hidangan yang nikmat kini tiba waktunya untuk menentukan tim mana yang keluar sebagai juaranya ayo kameraman sini ini dia yang ditunggu-tunggu pembagian tropi kemenangan mancing mania strike bake pemenang mancing mania strike bake kali ini adalah siapa nih? siapa nih? tim motocross wow selamat untuk ken ken dan bang andri dari tim motocross kekompakan dan kegigihan mengumpulkan strike ikan memang patut diacungi jempol mantap! mancing mania strike bake mantap! sebelum apinya dimatiin ya mending kita gedein dulu nih apinya biar makasih sama cinta biar makasih sama cinta cepatin aja udah hahaha mau tidak mau tim kelapa sawit yang kalah dalam battle kali ini harus menerima hukuman yaitu memadamkan api bekas memasak meninggalkan bara api dalam keadaan menyala di alam terbuka memang tidak dibenarkan ya strike bake mania mancing mania strike bake bantap! the the